Kepolisian daerah Jawa Barat bersama badan narkotika nasional Jawa Barat berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis syabu-syabu dan pil ekstasi jenis ineks dari dua jaringan berbeda yang diringkus di wilayah hukum Jawa Barat. Dari para tangan tersangka, petugas Polda dan BNNP menyita barang bukti sebanyak kurang lebih 18 kg syabu dan 5.000 pil ekstasi ineks. Kepolisian daerah Jawa Barat bernama badan narkotika nasional Jawa Barat berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis syabu-syabu dan pil ekstasi jenis ineks dari dua jaringan berbeda yang diringkus di wilayah hukum Jawa Barat. Total tersangka yang diamankan sebanyak empat orang, tiga di antaranya diringkus Polda Jabar di wilayah Cianjur dan merupakan jaringan Aceh dengan barang bukti yang disita narkoba jenis syabu-syabu sebanyak 13,8 kg. Sementara satu tersangka lainnya diamankan petugas BNN Provinsi Jawa Barat yang merupakan jaringan Dumai dengan barang bukti narkoba jenis syabu sebanyak 4 kg dan 5.000 pil ekstasi jenis ineks. Modus pengedaran jaringan Aceh Yanni membawa barang haram tersebut melalui kendaraan mobil minibus yang telah direnovasi bagian atapnya. Sementara untuk tersangka jaringan Dumai melalui paket dengan bingkisan menyerupai teh Cina. Tidak menutup kemungkinan dari packing atau kemasannya ini berasal dari internasional. Kemudian terhadap yang bersangkutan tersangka kita lakukan proses penyidikan dan kita berhasil menyita satu juga unit kendaraan jenis Toyota Hi-S yang telah dimodifikasi. Jadi motifnya memodifikasi kendaraan untuk menutupi perbuatannya atau membawa barang haram tersebut jenis narkotika sabu yang kemudian akan dipasarkan atau akan didistribusi di daerah Jawa Barat. Kepolisian daerah Jawa Barat pun masih memburu satu tersangka lainnya yang berasal dari jaringan Aceh yang kini identitasnya sudah dikantongi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya keempat tersangka terjerat pasal tentang Undang-Undang Penyelah Guna Narkoba dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Yuwana Kurniawan, Bandung TV